Kabar mengenai Marcel Widianto yang dihujud habis-habisan oleh Nikita Mirzani lantaran Marcel maju menjadi calon wakil wali kota hingga kini masih menjadi topik panas. Iya, Marcel dianggap Nikita Mirzani masih belum cukup ilmu hingga mempunyai masa lalu yang baru. Tentu, kritikan Nikita Mirzani pun sampai juga di telinga Marcel. Hingga dalam kesempatan kemarin, Marcel pun menanggapi akan kritikan Nikita Mirzani itu. Menariknya, bukannya marah atau kesal, Marcel justru berterima kasih kepada Nikita Mirzani dan mengakui kesalahan-kesalahan yang telah ia buat dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Memang jomplang ya, tapi saya bisa belajar biar bisa berubah, berubah, berubah dan akhirnya bisa jadi yang terbaik lah. Dan itu jadi pendamping saya. Upayanya adalah ya tetap belajar dan jangan malas dalam hidup gitu. Jadi kayak misalkan memang banyak banget kritikan gitu. Apakah membuat saya jadi jatuh atau down? Ya memang itu yang harus kita alamin gitu. Memang di hidup tuh ada kritikan, ada juga pujian gitu. Dan itu bisa dibilang pujian juga bukan berarti itu jadi kayak hal yang positif juga. Tapi bisa juga ada orang yang mati karena pujian gitu. Dan itu yang gue, ya bisa dibilang gue gak mau kayak gitu lah. Gue gak mau kayak nyamuk lah gitu. Mati karena tepuk tangan. Jadi kayaknya... Selamat menikmati. Selamat menikmati.